Dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan, Gubernur Zumizola juga melakukan ziarah di Makam Pahlawan. Ziarah tersebut dilakukan bersama unsur Forkom Pimda di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti Tehok, Kota Jambi. Proses ziarah dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi, Brigjen Pong Priyawidianto. Kota Jambi Usai prosesi, Gubernur Zumizola langsung menaburkan bunga pada sejumlah titik di Makam Pahlawan. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa pahlawan kemerdekaan. Zola berharap seluruh elemen khususnya generasi muda dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Masyarakat Jambi juga diharapkan bahu-membahu untuk menjaga keutuhan NKRI dari perpecah belahan dan ancaman dari negara lain. Para pahlawan pengorbanan, para pahlawan yang luar biasa dan dapat berkemerdekaan. Negara kita ini bukan ya pekerjaan muda, pengembangan luar biasa dan api semangat perjuangan itu harus tetap kita jaga dan kita teruskan dalam mengisi pembangunan di Indonesia ini termasuk di Jambi ini. Tantaran pasti selalu ada dan setiap generasi, setiap zaman punya tantaran masing-masing. Tantaran itu banyak sekali, termasuk adalah bagaimana kita ini diuji untuk dapat menjaga persatuan kita. Banyak sekali yang ingin memcah belah kita dengan segala macam upaya. Terima kasih telah menonton!